Nama lalu Muhammad Zohri tentu sudah tidak asing di telinga kita, atlet-atletik inasal NTB ini beberapa kali mengharumkan nama Indonesia termasuk pada ASEAN Games 2018. Nah, rekan Ferdinand Carson berkesempatan berbincang dengan Zohri mengenai karirnya serta wujud kepeduliannya terhadap korban gempa NTB. Kita simak bersama. Pemirsa saat ini saya berada di desa Karampangsor, kecamatan memenang Lombok Utara dan tempat ini merupakan rumah dari salah satu atlet kebanggaan Indonesia, lalu Muhammad Zohri yang telah meraih medali perak pada ASEAN Games 2018 ini. Halo Zohri, apa kabar? Alhamdulillah, selamat. Selamat dulu sudah meraih medali perak pada ASEAN Games untuk tahun ini dan sekarang kelihatannya lagi pada rame-rame ini ada apa nih Zohri? Saya ingin syukuran atas kemenangan tadi malam dan kemenangan juga di Finlandia. Jadi untuk syukuran berbagi kepada para warga sekitar di sini ya? Betul. Nah Zohri, kamu kan sekarang saat ini sudah dengan segala prestasi yang sudah meningkat, tentu juga dengan segala hadiah-hadiah yang juga sudah bisa dibilang banyak seperti itu ya. Lalu sekarang dengan ada dampak gempa Lombok yang saat ini juga terjadi, apa sih yang akan kamu lakukan dengan bantuan-bantuan tersebut? Mungkin saya membagilah sedikit rezeki apa yang saya dapatkan kemarin, mungkin ada buat membantu mereka kayak beli semen.